Intro Halo ZeeFriends, Kembali lagi dengan saya Zoe Amirin Dengan special 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 guest Karena undangnya jauh banget, hampir gak jadi Tapi ya dia belagu Karena banyak banget permintaan tentang dia, gue juga gak ngerti kenapa Padahal dia model jongkok doang Ya Masuk visit, semua orang gini Aduh Mizoy, itu siapa sih yang jongkok? Oh my god, yang jongkok kan cuma dia Gitu loh Tapi ya, well Koi Yuhuuu Gue di video lu jongkok ya Lu jongkok Gue taunya tuh gara-gara semua orang gini Itu loh yang jokok-jokok itu Koi ngetop banget sih Semua orang gini, dia siapa sih stand up comedian? Kapan gak pernah ngelucu? Oh, udah beli kamu kama-kama kayak gak Sekarang 2 tahun tidak stand up Jadi sekarang mau ngelucu dulu Apa? Mau ngelucu dulu Jangan kasih boban om Gila apa? Gitu Dan terinspirasi dari video yang dimasukin Koi di sepulang sekolah Saya gak terima Karena dia masukin tentang 10 kota paling berdosa di dunia Dan dia ngomongin dosa gak ada saya Saya gak terima Kalau tau tumben-tumben ada Zoya Amirin komen di video gue Wah, apa nih Miss Zoya? Marah-marah Kenapa ngomongin ginian gak ngajak gue? Gak bisa kan? Gak valid, gak valid GFriends Gitu Jadi gue ngajak dia Dan Perkenalkan introducing James Rao James Rao ini adalah my uncle Dia adalah adik terkecil dari mama saya Kenapa harus ada Uncle James disini? Karena dia ini kayak cacing nangka Hampir 3 per 4 dunia persilapan ini sudah pernah dijelajahi oleh dia Kok emang ada papanya? Thailand, Meg Taiwan doang Sisanya Googling Jadi di sepulang sekolah Koi itu membahas Learning by Googling Kalau gak salah ya Itu tagline-nya Learning by Googling tentang 10 kota paling berdosa di dunia Nah Kita akan membahas Tapi ini versinya lebih lengkap Mau saing-saingan waktu pulang sekolah Versi experience langsung ya Kalau gue kan versi hasil Googling doang Gitu Itu kan ada experience langsung Jadi dari sebagian itu Kayaknya Gue gak tau lu udah pernah ke Petya belum? Apa? Petya udah Udah Itu doang Dari semua yang gue telah kain Itu cuma di Thailand doang yang pernah gue rasain langsung Nah minimal kita ada lah Lima lah ya dari kota itu Nantinya nanti disebutin gitu ya Oke So kota apa pertama Apa? Kota apa ya pertamanya? Amsterdam dulu Nah Bukannya Brazil Oh itu Amsterdam dulu Oh itu Amsterdam dulu Amsterdam ya oke Amsterdam Amsterdam Ada apa di Amsterdam Dari versi lo Red district Red district Yang penuh aquarium itu Ben Oh iya itu dia Iya kan gue Bener-bener Jadi sih Ben Gue pertama kali umur 21 Itu diajak ke ngelihat red district Sama dia nih Sama aku James Iya waktu itu ya James ya Karena abis ngelihat lapangan bola Iya waktu itu ya Kita abis ngelihat di Ayaks Amsterdam ya Oke Kita abis muter-muter disitu Terus kita kesana Jadi itu Dia itu di belakang Dia di Rockin and Damrak ya Iya Rockin and Damrak Di belakangnya Heart Rock Cafe Ini kok kita kayak ngasih tau jalan gitu ya Gak apa Kalau itu tadi yang mau ke Belanda Ke Belanda Rockin and Damrak itu Akun Cafe Belakangnya Aquarium Banyak Aquarium Gitu Itu sebenernya sih Gak sengaja Nyarinya Gara-gara kita lagi nongkrong Memang kan waktu itu lagi kekinian banget tuh Heart Rock Cafe Kita memang lagi shopping-shopping sama segitu Terus Kok udah kerian apa ya Kenapa ini gangnya Rame banget Rame banget Kita masuk disitu Serius Serius Ha 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 Aduh Aduh udah begitu dia Serius nih Serius nih Kita mau pergi nih Gitu ya Masih penasaran deg-degan gitu kan gue Gitu Terus begitu Dia bilang Udah lah gak apa-apa Nyokap udah tidur soalnya ya Jadi udah tinggal kita berdua lagi Melalang buana Dan kalo di Belanda itu Kalo summer Dia jam 10 baru gelap Soalnya 10 malem 10 malem 10 malem baru gelap Iya Jadi kita tuh lagi keluar-keluar ya Kira-kira jam 9 10 ya Nyokap tuh udah capek banget Sedang ini aku bilang Di kiosana maghrib ya Yang kayak gitu ya Oke gitu Orang-orang masih lagi nge-beer Hainukun kan Sepanjang jalan itu Rokinendamrak tuh Kayak ada cafe-cafe gitu Terus Semua orang tapi menuju kesana ya James Kayak aliran semua gitu Kayak semuanya tuh Arahnya kesitu aja koknya Ngikutin arus kita gitu loh kesitu Terus kita ke-pop dong Apa aja James yang kita lihat disitu James Yang pertama dulu cewek yang di jalan Gue usep pahanya diselain Oke Eh tapi yang James lalu bukan pelecehan seksual ya James ya Bukan Bukan loh Dia minta izin sebenernya emang gini Aduh Dia bilang lagi Gokil emang Gue tuh deg-degan banget Terus sebegini Aduh pahanya bagus Dia ngomong begitu Dia ngomong pake bahasa Inggris gitu Kan sebenernya oke Terus ceweknya cuma begini doang Terus disantama dia seret gitu ya Terus dia Oke thank you Thank you undeng Ngiri gak loh Gue ngerasa Polos banget gue Bisa gitu ya Ternyata bisa Itu dia Gak bisa sembarangan Bener-bener Cuma kalo misalnya lu ask permission Berarti emang gak ada skill Doi kan emang ada skill Itu gak bisa semua orang gitu loh Emang gue juga gak ngerti kenapa Pas lagi di Pride Moven juga begitu tuh Waktu lagi di Apa namanya Di California Mana sih Di Beverly Hills ya Eh gue mau liat Pride Moven Hah buat apa Gitu Iya gue pokoknya pengen liat perayaan LGBT gitu Di sini Di Apa namanya di Beverly Hills Karena itu 30 tahun Pride Moven kan Gue pengen ngeliat gitu Ini apa aja Gitu gue lagi sibuk-sibuk terharu Karena Apa Ayah Gue punya dua ayah Dan gue bertemu menjadi orang yang Seperti ini gitu Gue baik-baik aja Terus gitu Terus gitu Saya mendukung sepupu saya yang LGBT Pokoknya lagi gitu-gitu kan Jadi gue Gitu lagi terharu-terharu Dia tuh gue Mana sih James Gue cari Gitu 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 Ada beneran konversationnya Terus liat di atas Tapi dari jauh doi lagi Dengan orang yang lagi gini Ya ya ada apa Anjir Gue kan ya Tapi itu Dia yang allow me though You can touch Oke Can I? Ya sure James itu selalu begitu di friends Tapi dengan konsensual ya Dan iya bener baru masuk Dia juga nyentut-nyentut Terus gue juga yang Gue di sebelahnya dia Cek aja Sol What do you think? Apa sih lu bilang mulus? Apa sih Silky Silky smooth Tapi dia bilang gitu Something like that Pokoknya seinget gue dia ngomong gini Dia sentuh dari Kan dia kan belahannya tinggi Itu seet Gitu ya Dipegang Terus dia bilang gini Silky smooth Thank you Itu baru masuk Gue tuh masih yang Wow Terus dia gitu Kayak etalase-etalase gitu ya James Terus ceweknya tuh gaya-gaya gitu Dan gayanya keren-keren Bentar Lu pasti pernah lah semua orang Diajak jalan sama omnya Ponakan nih ya Pak Diajak jalan ponakan Orang kan paling ke puncak Ke mana-mana-mana Gitu-gitu ya Liburan keluarga sama om Ke Red District anjir diajak om Baru ini 21 tahun soalnya gue Terus udah tuh Silky Terus kita ke mana lagi ya Oh kita sempet ngeliat itu Yang sex shop Oh sex shop Ya Museum Sex museum Sex museum Udah dia udah ngelacak Segala macem Udah Gue pikir siapa Mana Soya Aduh Udah ngelacak segala macem Eh yang kita duduk di kursi Terus kursinya Taunya ada pemisnya di bawah Di atas gede begini Di atas Dengan amat yang dibawa Tapi kan begitu lu duduk di bawah Jadi ada kayak pemis gede banget Gede banget Tuh ya di Amsterdam Kita duduk di bawahnya tuh Di bawahnya tuh ada gini-gini Dung 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 Toto dia jirin-jirin gitu Kenapa James Ada yang gituin gue di bawah Oh gue gak jadi duduk deh Takut ngilu Astagfirullah Gak keluar-keluar Udah gue Aku udah tinggal lama kelar Dia tinggal di dalam Mas enjoy Enjoy Rasa dunianya Kan ada scene Satu scene Satu scene Nah waktu itu kan gue baru Baru masih kuliah psikologi Belom Kepikiran jadi seksolog Kepikiran gak gara dari situ kan Ternyata dunia ini Asik Ada juga kayaknya Kontribusinya dia Kontribusi Amsterdam ada Di perjalanan karir Mizua itu ada Dan masalahnya Di museum itu James Dia jadi Dia dari segala bangsa Dia nginiin Kayak kan Kalau orang yang terkenal tuh Kama Sutra Jadi disitu ada yang Kalau dia dari Arab tuh ada Perfume Garden Terus ada Seracentini Terus jadi Buku-buku yang Menggambarkan tentang Hubungan seksual Dari seluruh dunia tuh ada Itu tuh yang bikin gue Jadi fungsinya emang beneran museum Museum Iya Beneran museum Keren banget Itu tuh gue yang Wah Gitu ya Terus gue udah gak tau dia kemana Gitu Aduh Dan gue liatin satu-satu gambarnya kan Jadi bener-bener ternyata ya Positif hubungan seksual tuh Kayak luar biasa banget Segala macam Dari zaman dahulu kala Tapi emang gitu Itu kan Berarti lu emang tertarik kesitu dong Karena lu liatin satu-satu kan Iya Gitu Soalnya di museum itu paling Ke museum Di Thailand tuh ada yang Sri Raj Medical Museum Hmm Oh itu Itu museum mayat kan Museum mayat Tapi Karena gue tertarik Satu-satu penjelasannya tuh Beneran gue bacain Iya Itu yang gue Dibilang gue gak keluar keluar Gitu kan Kepo Jadi ini mati Kenapa nih? Mati karena Ketiban mesin Badan hancur tinggal sisa Tangan-tangan kaki-kaki kepala Badannya udah gak ada Tapi gue baca penjelasan Ada tulang-tulang hancurnya Di situ Iya kan Setelah bunuh diri pake pistol Kena shotgun Kayak gue tuh Di forensik Apa? Kan ada yang forensik Ada yang bayi-bayi kan Bayi-bayi kelainan kan Di forensik itu tuh gue ngabisin 2,5 jam sendiri Gue bacain semua penjelasan Nah itu makanya dia rusuh Maksudnya Yang juga tertarik Gitu kan Gua kan bilang Oh ada seracenti nih Oh my god oh my god Gitu kan ya Dibaca satu-satu Dibaca satu-satu Gue gak Gue cuman lari aja Keliling semua Oh ini ya Kalo dia tujuannya Semuanya harus diliat Gitu Kalo gue begitu ada yang penting Semuanya dimengerti lu Semuanya dimengerti Duh-duh Terus kita keluar Terus yang agak Ini pengalaman agak aneh Pertama kali Yang itu James Yang ada pintu Terus kita dikasih Kita bisa masukin duit Terus kita Oh iya Itu dimana-mana sih ada Iya tapi disitu kan pertama kali Tapi disitu pertama kali loh Oke oke Orang lagi hubungan sense Orangnya asli loh Bukan enggak Gue akhirnya kan Biasakan kayak tonton Jangan-jangan Itu bohongan kali Cuma Apalah Gambar Enggak itu bener Tau gitu kan Masa sih Terus kita gantian gitu Intipkan Jadi satu lubang Kita berdua Coba-coba liat nih Lapangan pekerjaan Lapangan pekerjaan sungguh luas ya Sebenernya ya Itu yang ketahuan sih Karena ada satu laki Dia pergi Dia mau cari lagi itu Cewek yang dia Sama-sama dengan dia Malam sebelumnya Dia pergi Oh enggak Ketanya lagi di booking Enggak ada Terus dia pergi Dia ngecek melalui ini Watch itu Pas dilihat Loh ini yang kemarin dia masih Berarti gue juga ditonton orang kemarin Dia enggak tahu Dia enggak tahu Dia enggak tahu Tapi kan Biasanya kalau kayak gitu Si ceweknya kan udah tahu Dia bakal jadi tontonan foyer Oh iya dia tahu Ceweknya iya Ceweknya kan memang buat dibayar Memang Iya gitu Tapi kan dia dibayar gitu ya Mungkin dia enggak bener-bener Baca kontraknya kali ya Tapi yang penting sih Sebenarnya konsensual ya Kayak gitu-gitu ya Dan legalnya Kenapa Dilegalin sih di Belanda Dilegalin Termasuk yang waktu pertama kali kita Pertama kali ke Belanda itu James Ingat nggak Yang kita ke souvenir shop Dan semuanya itu jual ganja Iya Dan ada si brownies juga yang ganja itu ya Itu drugs disitu Gampang sekali gitu loh Jual belinya Masuknya legal kan Legal Gitu Tapi brownies-brownies ganja gitu kan Belanda banget Belanda banget iya Begitu lo masuk Lo mesti ngasih liat paspor gitu Kalau lo umurnya berapa Umurnya berapa iya Jadi disitu cuma boleh malah 21 tahunnya Bukan 18 Malah 21 tahun Saatnya bibeng show Thailand kan 21 Bener Nah Kayak gitu-gitu Terus udah gitu Ini buat pengetahuan difference aja ya Di dunia ini Ya baik Amerika sekalipun Yang gue kira nih Waktu gue lagi belajar seksologi di Amerika Gue kira Amerika itu Punya Apa sih Seks edukasi yang sangat-sangat komprehensif Karena strukturnya juga oke Ternyata Seks edukasi di dunia yang paling oke itu di Belanda Hmm Hmm Di Belanda Jadi kita cerita ini Bukannya kita mau nunjukin jalan Untuk Wah lu pergi kesana aja rame-rame Makanya Belanda walaupun sepulgar itu Tapi Gak ada yang sangean kayaknya ya Iya Gak ada yang norak gitu Kalo disini kan Kayaknya Dosa Dosa Ya Ada yang masing-masing kejadian Di mana-mana Kalo ngomongin dikit dosa Tapi berbuat gak dosa Tapi berbuat gak dosa Belanda kok gak salah Penjara kosong kan Kosong Penjara kosong Penjara kosong Penjara kosong Penjara kosong Karena itu artinya Dianggap seks edukasinya sukses Padahal Summon level juga ada di Belanda kan Iya Tapi tinggal bareng itu di Belanda Yang kalo kata indonesianya kumpul kebo Itu gara-gara ini doang nih Koi Apa sih namanya Mereka itu kayak uang pajak Misalnya Kalo lu single Lu dikasih misalnya gitu ya Lu dikasih 150 Apa sih Udah gak pake holden ya Sekarang euro gitu 150 euro gitu Terus Nanti Kalo lu Misalnya lu married Lu jadi cuma dikasih Satu keluarga itu 200 euro Misalnya Nah sementara kalo lu sendiri sendiri Lu untung 150 150 300 kan Ya gitu-gitu Jadi kadang-kadang Pemikiran-pemikiran kayak gitu Ya udah Kita tinggal bareng aja Kita sama-sama setia Menleven nih Belanda Tapi sehat Angka Apa namanya Ini hampir 0 Apa Aborsi 0 Ya Terus Yang mendownload Pornografi di dunia ini Indonesia itu masih masuk Sepuluh besar Bahkan kalo gak salah Tiga tahun terakhir Indonesia Halo Sobat X dan X-X Indonesia bahkan masuk 5 besar Di 3 tahun terakhir ini Gitu Yang sering mendownload Konten pornografi Jadi sebenernya Jangan langsung iniin gitu, wah kalau di barat lo pasti nakal apa segala macam, pasti lebih gitu, iya kan sebenernya itu membuktikan ini sih, gue ngeliatnya ya lu kalau dilarang, kalau ditekan malah ngelakuin diem-diem dan malah penasarannya gak ada ini, gak ada ilmunya iya kan, kan biasanya pas kesana aja sih ya disana kan biasanya jelas ini seks kayak gini, ini gini gini, konsekuensinya ini diajarin, jadi orang juga gak norak udah dapet ilmunya, dan kalau di kita kan dilarang dilarang, 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 dilarang akhirnya orang pake mitos belajarnya, iya kan lebih percaya mitos, daripada sama seksolog ya kayak kopong aja temen gue sering coli, gitu terus, gue sering coli nih, papa lutut gue gak enak, itu mutut gue lutut gue sakitnya sejak sering coli, ya bodo amat gue bilang, tantamizoi itu enggak, itu gak ada hubungannya orang bener-bener gue ngerasain, dia lebih percaya mitos daripada yang bersertifikat education-nya, iya dan ya, kayak masih waktu lagi gue di instagram-nya Koi itu tuh, yang sampe berapa juta orang yang nonton itu kayak, Koi tiba-tiba bisa ngerasain gimana rasanya, jadi gue udah ngasih ses edukasi dan semuanya bener tuh gue sampe diem aja, di belain sama dia loh gua cuma ngasih tau efek negatif nonton film porno kotak lu apa, itu tuh gak bener dianggapnya gue malah mempromosikan pornografi kalo gue boleh bilang goblok di channel ini, gue bilang goblok, gila gue ngasih tau nih konsekuensinya ini iya, dan ekspektasi kalo lo sering ke wisata seks yang kita akan bahas ini nanti ekspektasi lo ke pasangan lo jadi begini, jadi begini ngasih tau itu sebenernya ngasih tau itu gak baik kan cuma karena dimulai dengan doi ngomong, gue pernah ke vivid industri udah, itu yang dihajar sama orang di Indonesia masih jauh sih buat siap, gue abis lihat dia tuh gila nih bahkan, orang gak bisa ngasih, apa gak bisa liat makna dari content itu apa itu masih banyak yang gak bisa konteks kali ya, gak bisa ngeliat konteks juga gak bisa ngeliat konteks, karena ngeliat kulitnya, ini ngomongin jorok, berarti ini konten jorok ngapain ke vivid industri, iya iya, masa gue daftar ya castingnya gak juga kan iya dong, yang emang bakal lolos kalau dia daftar ooooh, ooooh, ooooooh, ooooh, 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 ooooh Gua nyerang di acting lu Acting Itu kan semua acting Oh menurut lu ga bisa acting ya? He? Ya gua ga tau ya Gua pernah nonton lu di film ini sih Jakarta Undercover Gua pernah Lu lagi minum-minum tuh Lagi kumpul ke cewek gitu kan Uci-cewek Iya Lu ngapain di adegan ranjang ya? Emang ada ya? Ada Lu? Nanti saya nonton lagi Gua di atas ranjang maksudnya Kan adegan ranjang gimana sih? Udah ga rusak ya Iya harus mandi ke anu putih deh Dari ranjang nunggu suami gua Inilah gua Apa namanya cerminan orang Indonesia Ngeranekan ranjang Ngeranekan ranjang Udah langsung Langsung gitu Padahal gua di atas ranjang Literally lagi nunggu suami gue Gitu Tadi gua yang pengen ngejebak dia lu Lu kan cuma seksolo infal Lu apa lagi? Terus apa? Orang kemana lagi om? Museumnya sih ada dua disitu ya James ya Iya Ada dua Lu mau pilih yang nakal-nakal sama yang biasa Kalau yang nakal-nakal itu Yang ada foyernya Ada fetishnya Kayak modal vagina itu Tangan lu bisa masukin ke dalam Di lumat-lumat tangannya Wah Kok begini ya? Ini di salopnya gitu loh Begini-gini ya tangannya Wahananya pejainah punch ya Pejainah punch Pejainah punch I don't know Masukin ya nanti Masukin tangannya ke dalam Masukin tangannya Ya nyoba semuanya Ya Kayak kursi itu aja Masukin tangannya Toto dia berdirikan Dia begitu kan Dia kaget kan Dia lompat Jadi kan gue capek Lu ada penis-penisnya gitu Gua pikir memang Cuma ya penis gitu Toto dia duduk gini Toto dia gini Toto dia gitu kan Mungkin masih pelan nih Toto Wah Gila 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 gitu Kenapa James Itu aja yang gini-gini di bawah Oh gua gak mau duduk situ Ya bagus lah Gua suruh Dia paksa dia Iya dia cobain Dari Tau kan Nih lho Nih lho Nih lho Nih lho Maksudnya Cuma gua aja ngerasain Dia juga Ga mau ngamu Mau pulang aja Coba dirungguin Izinkan Udah 20 menit Eh dan Ngerasa Toh Itu baru Belanda doang Baru belanda lo itu Jadi sebenernya Pokoknya penjalanan kesana itu Agak-agak surprise Karena gue gak nyangka ini adalah negara yang menjajah kita 350 tahun, mereka tuh cuek banget Santai Menganja doang ya, tidak menurunkan edukasinya ke kita ya Tidak kan nampaknya, for some reason Padahal tuh saksi edukasinya bagus, ini segala macem bagus, ya lumayan lah gitu ya Baru wosnya gue tandain terus Orang-orang tuh jangan cuman mikir gini, wah gila ganja itu legal disana, prostitusi legal Bira pagi gitu ya misalnya, mabuk dalam aja Tidak mencari tau kenapa dilegalin, kenapa itu Nah jadi kita tuh sebenernya gak boleh menghakimi kayak budaya orang lain Iya Sering gue bilang di gue, kayak gue bahas demo di Thailand, alhamdulillah Kita orang kita apa gak perlu sujud-sujud ke raja, gue cuma sujud ke orang tua Maksud gue, itu kan budaya sana ngapain gue jelas sih Orang sana juga kulihat kita kali ada yang aneh Ada yang alhamdulillah gue orang Thailand bukan orang Indonesia, kali apa yang dilihat di kita kan Eh tapi kan jaman dulu ya Jadi menciut otak lu kalo jadzmen tau gitu Ya Sultan, Abdi Dalam juga kan dia mesti mundur Bener, di layar cuma 10 ribu sebulan Gaji cuma 10 ribu sebulan, Abdi Dalam kan Ngandelin pride doang kerjanya Makanya kalo dibilang Sin City seluruh dunia, misalnya kita ambilkan 10 yang terbesar kan Sebenernya tuh di setiap kuota semua negara ada gitu loh Ada, gak bisa munafik lah Indonesia juga punya kok gitu loh Cuman memang ini mereka tuh eksposnya luar biasa gitu loh Karena pertama tuh menarik turis Itu salah satu gitu loh Buat-buat Belanda, Las Vegas Puncak juga menarik turis Kalo di puncak mah vila-vila gitu Sama kawin kontrak Kawin kontrak Oh iya, kawin kontrak Itu juga salah satu Jadi yang bisa dimasukin Kategori Sin City itu berarti adalah Kalo wisata seks Yang dilegalkan Yang prostitusi dilegalkan Wisata seks legal Apa, drugs? Alkohol drugs juga tuh Alkohol drugs Sama apa lagi? Judi Vegas Oh iya Jadi Vegas sama seks Dua itu Gitu, jadi Syarat kota perdosa itu Tiga itu Tiga itu lah Jadi baru satu kota Baru satu kota loh Oke, next City Sub indo by broth3rmax